Yuk cari tahu cara menggunakan aplikasi e-Charge International bersama Wuling. Pertama, pastikan kelayakan pemilik yang akan diverifikasi oleh sales, dan berikan nomor telpon Anda yang aktif melalui WhatsApp maupun panggilan. Download aplikasi My Wuling Plus di Play Store atau iOS. Setelah selesai install, Anda bisa sign in menggunakan akun yang pernah didaftarkan. Bila Anda belum memiliki akun Wuling, Anda bisa klik tombol registrasi. Selanjutnya, Anda bisa melakukan binding Wuling EV Anda di aplikasi My Wuling Plus dengan dua cara. Cara pertama adalah saat meregistrasikan akun My Wuling Plus Anda pertama kalinya. Centang bagian saya memiliki kendaraan Wuling, pilih Submit. Kemudian isi VIN dan nama pemilik sesuai STNK. Ikuti langkah selanjutnya hingga proses binding terhubung sempurna. Cara kedua, jika Anda sudah berhasil sign in dan ingin menambahkan kendaraan Wuling lainnya, Anda dapat klik pada logo Wuling di menu layar bawah. Kemudian klik Add Vehicle. Ikuti langkah selanjutnya hingga proses binding terhubung sempurna. Selamat! Anda sudah berhasil untuk binding ke My Wuling Plus. Untuk mendapatkan voucher e-charging, Anda bisa klik logo Wuling pada menu bawah layar My Wuling Plus. Klik More. Di bagian Service Center, klik Charging Service. Anda akan diarahkan untuk mengunduh dan menginstall aplikasi e-charging international. Setelah berhasil di-download, Anda bisa kembali ke My Wuling Plus dan log in dengan klik More. Kemudian di bagian Service Center, klik Charging Service. Anda akan diarahkan untuk membuka aplikasi e-charge international. Klik Confirm. Untuk mengakses voucher charging card, klik My Account. Klik More. Anda bisa mengakses voucher charging card pada halaman ini. Untuk melihat charging station yang tersedia, Anda bisa kembali ke menu utama. Klik Map. Aplikasi e-charge international akan menampilkan semua titik daya pengisian daya EV Power di Map. Klik dan layar akan menampilkan semua pengisian daya yang berada di lokasi tersebut. Klik Fast Charging Point yang diinginkan. Dan akan menampilkan ketersediaan charging Anda yang akan ditandai dengan Available. Setelah berada di lokasi charging station, ambil gun GBT untuk melakukan pengecasan. Dan hubungkan ke port DC yang berada di Wuling EV Anda. Tab layar yang ada di pengisian daya. Akan muncul dua pengisian daya, CCS dan GB. Klik GB. Buka aplikasi e-charge international dan klik Scan to Charge. Scan QR Code yang berada di layar pengisian daya. Setelah berhasil, e-charge akan menampilkan dua tipe pengisian daya. Pilih Blue Charger Plug yang berarti sudah terhubung dengan mobil Anda. Selanjutnya, aplikasi e-charge akan menampilkan dua pilihan pembayaran. Untuk melakukan pembayaran dengan voucher charging card, Anda bisa memilih Wuling Voucher. Aplikasi e-charge international akan menampilkan mobil Anda sudah terhubung dengan pengisian daya. Klik Start. Selain itu, aplikasi e-charge international akan menampilkan status pengisian daya. Setelah selesai, Anda bisa klik Stop Charging dan saldo charging card Anda akan otomatis terpotong. Sesuai dengan pemakaian pengisian daya yang sudah dilakukan. Selamat! Anda berhasil mengisi e-vie Anda dan bisa melanjutkan perjalanan Anda. Halo Wuling!